Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatulil muttaqin Wal'khusranulil asin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur atas nikmatnya Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Salawat dan salam semoga tersurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya Izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan Yang disampaikan oleh Rasulullah Untuk diamalkan Jika kita sedang berdoa Ada pun judulnya Kali ini dengan Nama Begitu salam Solat eduha selesai Awali dengan asma Allah Paling agung ini Nistaya doa cepat terkabul Memang Solat eduha adalah Amalan setiap hari Bagi seorang Mu'min Dan muslim Semua Itu dikerjakan dalam rangka Mengikuti sunnah Rasulullah Yaitu Menjalankan Solat eduha Karena solat eduha Dua rokat saja Itu sudah bisa Menggantikan sedekah Dari tulang-tulang kita Karena kita dianjurkan untuk Selalu bersedekah Bagi persendian Tulang-tulang kita Ada satu amalan Yang sangat mustajab Jika dibaca Selesai Solat eduha Sebelum kita Memucapkan Atau Mewiritkan Wirit-wirit Yang lain Atau doa-doa yang lain Maka awalilah Sebelum Membaca Wirit yang lain Maka awali Wirit anda dengan Doa yang sangat mustajab Yang Disampaikan Oleh Anas bin Malik Rel Diol'anhu Beliau menceritakan Bahwa Beliau pernah Duduk Bersama Nabi Muhammad S.A.W Sementara Ada orang Yang solat Kemudian Orang ini Membaca Doa Kalimat Agung Agung Atau Asma'ul Husna Yang dinamakan Ismul A'zom Dari situ Dengan kalimat itu Rasulullah Lantas bersabda Yang artinya Sungguh Dia telah berdoa Kepada Allah Dengan Namanya Yang paling Agung Yang jika Seseorang Berdoa Kepadanya Dengan Nama tersebut Maka Allah Akan Mengabulkannya Dan Jika Dia Meminta Kepadanya Dengan Nama tersebut Maka Allah Akan Memenuhi Permintaannya Hadis Riwayat Imam Ahmad Abu Daud An-Nasai Lantas Pertanyaannya Seperti Apakah Doa Yang Diutapkan Oleh Sahabat Rasulullah Dan Disampaikan Keutamaannya Oleh Rasulullah Itu Yaitu Ta'alain Adalah Doa Ismul Agam Yang Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini As'alukah Bi'annalakal Hamda La Ilaha Illa Antal Mannanu Badi Usama Wati Wal Art Ya Dhal Jalali Wal Ikron Ya Hayu Ya Koyum Itu Sebelum Kita Berdoa Apapun Setelah Dukah Maka Ucapkanlah Kalimat Tauhid Ini Sebanyak Tiga Kali Dengan Penuh Penghayatan Setelah Itu Barulah Anda Berzikir Istighfar Berzikir Asma'ul Husna Dan Berdoa Memohon Apa Yang Menjadi Hajat Anda Tetapi Jangan Lupa Awali Sebelum Berzikir Apapun Setelah Dukah Dengan Doa Ini Bismillahirrahmanirrahim Kami Ulang Lagi Allahumma Ini As'alukah Bi'anna Lakal Hamdah La Ilaha Ilaha Antal Mannan Badi Usama Adapun Artinya Adalah Ya Allah Sesungguhnya Aku Memohon Kepadamu Bahwa Sesungguhnya Segala Pujian Hanya Milikmu Tiada Sembahan Yang Benar Kecuali Engkau Yang Maha Pemberi Karunia Pencipta Langit Dan Bumi Wahai Yang Memiliki Keagungan Dan Kemuliaan Wahai Yang Maha Hidup Dan Maha Berdiri Sendiri Itulah Arti Dari Ismul Adham Atau Nama Allah Yang Paling Agung Yang Menyebabkan InsyaAllah Doa Kita Menjadi Terkabul Karenanya Demikian Yang Dapat Kami Sampilkan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Ada Kekurangan Atau Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Seturus-terusnya Akhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh